Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Majidah Turrahman dan teman saya Hafiza Al-Hafifa dari Fakultas Terbiya Prodi Paya SMA semester 1 ingin mempresentasikan hasil dari PowerPoint kami tentang Adverb Adverb yaitu kata bantu yang memiliki fungsi untuk memberikan informasi tambahan tentang verb Adjektif atau adverb sendiri Adverb of time Adverb of time merupakan adverb yang menyatakan waktu terjadinya suatu kegiatan atau peristiwa Adverb ini digunakan untuk menjawab pertanyaan when atau dimana Contoh kalimatnya adalah seperti berikut Adverb of place merupakan adverb yang menyatakan tempat terjadinya suatu kegiatan atau peristiwa Adverb of place merupakan adverb yang menyatakan tempat terjadinya suatu kegiatan atau peristiwa Selanjutnya yaitu adverb of frequency Adverb of frequency adalah jenis adverb yang digunakan untuk menyatakan seberapa sering suatu kejadian berlangsung Ada dua tipe adverb of frequency Yang pertama yaitu definite dan yang kedua adalah indefinite Tipe definite menjelaskan frekuensi terjadinya suatu peristiwa secara lebih spesifik dibandingkan tipe indefinite Untuk adverb of frequency tipe indefinite Untuk adverb of frequency tipe definite contohnya seperti Contoh kalimatnya seperti 1. He goes to work everyday 2. I wash my head twist 3. We pay the rent yearly Sedangkan untuk tipe indefinite contohnya seperti Biasanya always, usually, of time, sometimes, oceanally, seldom, really, and never Biasanya adverb of frequency tipe indefinite diletakkan di tengah kalimat Contohnya seperti 1. I usually run over the hill 2. I always wash my hands 3. She never forget to study Selanjutnya yaitu Averb of degree Averb of degree adalah averb yang digunakan untuk menyatakan seberapa jauh tingkatan atau intensitas suatu peristiwa atau kegiatan Contoh averb of degree Seperti yang pertama sangat-sangat banyak Contohnya seperti Absolutely, completely, excessively, fully, heavily, totally, intensely Yang kedua sangat-sangat banyak Seperti Very much Positively, really, truly, simply, moderately, noticably Yang ketiga tidak banyak Seperti Hurly, barely Dan kelanjutannya adalah Averb of meaning Selanjutnya ada Averb of meaning Yang merupakan kata keterangan Yang menjelaskan bagaimana suatu peristiwa terjadi atau dilakukan Averb ini menjawab pertanyaan how Atau bagaimana Biasanya Averb of manner berakhiran pada kalimat li Contohnya seperti One Loudly Selena sings Two Selena loudly sings Three Selena sings Lonely That's all of the contents of our video about Averb If There is an error We apology guys Because we are still in the learning phase Thank you It's still in the world Laptop A verb As Backer Coat K